Oke teman-teman, so ya di video kita kali ini kita main di GPO, akhirnya game ini update juga ya, udah lama banget pak ini game ya Kayak update itu sekitar 6 bulan sekali anjir, kayak hampir sama kayak block shoot gitu lah Tapi ya update kali ini sangat win sih menurut gue sih, sangat win ya, karena ada banyak cara untuk dapet devil fruit gratis, banyak item-item yang bagus gitu kan Seperti yang gue pake sekarang nih, Doflamingo outfit, kalian bisa liat tuh, extra holdnya sampe 400 gue, hold regen sampe 4,5, stamina regen sampe 12, reduce damage sampe 9% gitu ya, ini bagus banget sih Ada low cap, ada Doflamingo sheds, ini gue pake semua teman-teman ya, jadi emang itemnya semua bagus-bagus sih Ada ini juga, ini lumayan lucu teman-teman ya, kalian bisa dapet dari ngelawan-ngelawan Oh ya by the way, ada pulau baru, buat yang kalian gak tau ya, Doflamingo ini kalian mesti, ya pokoknya udah nyampe second C, ya kalian udah bisa kesini harusnya ya Dan untuk levelingnya disini hampir gak ada sih, disini kalian cuma pure lawan boss doang, jadi udah kayak gak ada bandit beaternya teman-teman Jadi kalian, ini gue naikin level dari 500 sampe max level 575, itu gue gak ada bandit beaternya sama sekali, cuma lawan boss doang aja Dan kebetulan ada tempat questnya kan, ada tempat questnya, kalian ikutin aja, udah naik level terus teman-teman pas lawan boss teman-teman ya Jadi ya banyak banget item-item baru teman-teman ya, ini kayak ada bajunya Bellamy, banyak lah banyak-banyak boss baru juga Kalau kalian mau liat, ini teman-teman gue kasih ya, ada banyak devil fruit baru, yang pertama itu Venom, dia mythical Lalu OP, mythical juga, lalu ada spring, itu epic, dimana gue udah punya sebenernya buahnya Gue punya spring, spring itu bentuknya kayak gini nih, nah ini spring nih ya, spring devil fruit Lalu ada heal, itu common, jadi buah commonnya tambah lagi satu ya, itu heal teman-teman ya Selain dari suke, terus spin, terus ada kilo ya, terus ada heal sekarang teman-teman ya Dan ya ini pulau baru yang teman-teman gue, seperti gue bilang tadi, ada Ross Kingdom, ini namanya Ross Kingdom Ada banyak boss disini pak ya, ada Pika, ada Lucy, ada Luffy, tapi Luffy itu cuma ada di Gladiatorade Dimana itu adalah event baru, tapi kalian cuma bisa di public doang Itu gue belum coba sih, jujur aja gue belum coba ya Tapi di event itu, kalian bisa ngedapetin legendary chest Dimana legendary chest itu isinya, ya kalian tau lah ya, legendary fruit Seperti Merah, Zushi, Tsuna, Gura, ada Goro, banyak lah ya Ada Yami, Kage, ya pokoknya ini cara untuk mendapetin fruit gratis ya teman-teman ya Dan ini event, gue gak tau selesai sampe kapan Mungkin sampe next update, mungkin ya, mungkin, gue gak tau juga Lalu ya ada boss Pika, Pika yang gede, kalian tau yang kayak gini nih Nah yang gede, disini pun gede, kalo kalian mau liat pas gue lawan nih kayak gini teman-teman ya Gede, barannya gede banget Dan itu, Pika itu requirement kalo kalian mau ngelawan Doflamingo Jadi kalo kalian mau ngelawan Doflamingo, ada boss Doflamingo jelas lah ya Kalian harus ngelawan yang kecil-kecilnya dulu Kecil-kecil yang kayak, dimana ya, disini ada gak sih? Ah, ini kayak gini nih Jadi kalian mesti ngelawan yang kayak begini-begini nih Tuh ya, kalian harus ngelawan 4 kali Kalian caranya di sekeliling map, ada Nanti kalo kalian udah lawan 4 kali, kalian akan ketemu sama yang namanya Pika, Pika akan muncul Pika muncul di bagian sebelah sana, antara ada Pika, kalian lawan Pika Abis lawan Pika, kalian baru ngelawan Doflamingo yang ada di atas sini nih Di atas sana teman-teman Itu Pika, terus lawan kecil-kecilnya Pertama lawan kecil-kecil, ketemu Pika, baru lawan Doflamingo Kayak gitu, gampang banget, easy banget Dan itu bisa dilakukan berulang-ulang teman-teman ya Jadi kalo misalkan Doflamingonya udah mati nih Nah itu ntar kalian bisa tinggal tunggu lagi Tinggal tunggu cari yang kecil-kecil gini lagi Kalo kecil-kecil ini udah muncul, berarti artinya kalian udah bisa lawan Doflamingo lagi Tapi ya, lumayan lama sih Karena proses untuk ngelawan Doflamingo lumayan lama Kalian mesti ngelawan ini, Pika gitu, muter-muter teman-teman ya Lalu ada event yang kedua Jadi ada dua event ya Pertama, eventnya itu adalah yang tadi, Gladiator Raid Dimana itu setiap jam, dan itu mesti di public Yang kedua itu adalah ini, Factory Raid Jadi mirip-mirip kayak di Blocks Road lah ya teman-teman ya Tapi bedanya disini kalian mesti ngelawan law Jadi dia ada semacam stage-nya gitu Stage pertama, stage kedua, stage ketiga, baru habis itu lawan law Dia akan kebuka beberapa kali teman-teman ya Dan dia ada kayak timer-nya tuh Kalo kalian melihat, ada timing-nya Ini Factory Close, Reopening in 3 Minutes Nah itu teman-teman ya Itu dia ada ininya Jadi kalo misalkan kalian ngelawan Bang, kok aku gak langsung ngelawan law ya Berarti emang stage-nya belum sampai ke law Karena dia harus kebuka beberapa kali, baru sampai ke law Kalo gak salah, 3 kali buka, baru habis itu law Ya teman-teman ya Dan kalo misalkan kalian pas yang ngelawan law Ya, kalo damage kalian paling tinggi Itu kalian bisa dapet Legendary Chess lagi Tapi bukan pas lawan law-nya ya Kan abis lawan law kan kalian abis itu suruh Ngehancurin core-nya lagi tuh Nah kalo kalian ngancurin core-nya itu Kalian bisa dapetin Legendary Chess lagi Kalo damage kalian paling tinggi Gila gak sih? Jadi di update kali ini Banyak banget cara untuk dapetin developer gratis Gladiator rate Factory rate By the way sekarang Battle Royale juga tetep masih ada Masih bisa dapet Legendary Chess juga Cuman Perlu ada verifikasi gitu lah Gue juga gak ngerti deh Setau gue sih itu verifikasi Roblox ya Jadi kalo kalian belum verifikasi I don't know Gimana cari gue gak tau Jadi kalian bisa coba aja temen-temen ya Lalu Ada beberapa weapon baru ya Kikoku Eh cuman cuma satu kayaknya Weapon baru cuma satu kah? Iya kayaknya cuma satu deh Kayaknya cuma Kikoku doang Dimana si Azam udah punya nih Pedangnya law Kalo kalian mau liat Tuh 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 pedang law ya Zam Pake Pedang law Oh gila Liat gak sih Pedang Kikoku Mythical baru sih Itu skill E ya Gila keren banget sih Keren sih Ini mythical by the way temen-temen ya Bukan pedang legendary tuh apa Anjir Keren Itu kayaknya cocok kalo misalkan kalian pake OP-OP sih Ada dua skill Ada deh ya dua skill dong sih Biasanya pedang dua skill kan Gila Kece Hoki but Azam langsung dapet Anjing Langsung dapet pedang Kikoku loh anjir Ya kayak gitu lah temen-temen ya Ada pedang baru Dan ada fighting style baru Dan ada fighting style baru sama race baru ya Yaitu yang gue pake sekarang Kalo kalian liat Kalian penasan Liat deh bang Itu kok tangan lu Ada merah-merahnya Terus ada kayak gini-gininya Nah itu adalah karena gue Karena gue Saibok Temen-temen ya Ya misalnya juga di belakangnya Dan Oh my god Oh gila Keren banget sih Kikoku Gila Keren banget Kikoku ya Anjir Mythical tapi temen-temen ya Susah dapetinnya Cok Ya kayak gitu lah Ya Sekarang ada Ada race baru Jadi kalian mesti gaca race ya Ada kodenya Ini gue kasih kodenya Nah itu kodenya Kalian bisa dapet 30 Re-roll spin kayaknya Dan kalian bisa nge-gaca Race kalian ya Gue dapet Saibok Hoki banget 1% temen-temen ya Tapi Percaya lah gue Ini Saibok sangat worth it guys Dan untuk Ngedapetin fighting style ya Kalo kalian udah jadi Saibok ya Kalian tinggal ke factory Kalian cari aja di Di Apa sih Di Rose Kingdom ini Kalian cari ke factory Lalu kalian tinggal ke sebelah kiri situ cuy Kalian tinggal Ke sana Imagine gak sih Ini gue pake Langsung terbang aja lah Ini skill dari Saibok temen-temen ya Ini terbang aja Kalian bisa kesini Ke si AE-10 Nah itu untuk belajar Saibok Fighting style Kalian gak butuh apa-apa sih Asalkan kalian Saibok Pasti langsung diajarin sama dia temen-temen ya Tapi kalo misalkan kalian bukan Saibok ya Kalian gak bisa Ngedapetin Saibok fighting style Gak bisa Dan Gue bisa bilang Ini fighting style Paling OP Untuk saat ini pak Ya paling OP Paling OP Dmk paling gede Hyper armor bejibun gitu Banyak banget hyper armor Nah ini yang tadi gue bilang ya Factory rate Ini masih tuh ada current alert level pertama Nah ntar tunggu dia sampai 3 Kalo yang ketiga udah kelar Baru abis itu law Jadi kalo misalkan kalian belum melawan law Kalian perhatiin dulu tuh Current alert levelnya berapa tuh Kalo misalkan masih 2 atau masih 3 Ya berarti belum law gitu Abis 3 Kelar baru law gitu temen-temen ya Oke Kita juga akan sekalian showcasein Saibok ya By the way Kalo misalkan kalian main Saibok ya Kalo kalian jadi Saibok ya Kalian udah dapet Saibok nih Terus kalian mau ambil fighting style Saibok Nah Untuk ambil skillnya kan Kalian mesti ngomong sama si NPC itu kan Tapi kalian butuh item yang namanya Saibok gear Nah ini Saibok gear Dimana kalian bisa dapetin dengan Ya Factory rate Jadi kalian lakuin aja factory rate Nanti kalian akan ngedapetin Saibok gear temen-temen ya Di akhir-akhirnya biasanya dapet Hoki-hokian sih Kadang dapet kadang gak juga Dan itu semua kalian cuman butuh 6 doang 6 Saibok gear Kalian udah bisa Nge-unlock semua skill Saibok Jadi easy banget pak Pake ini Ini update win banget sih menurut gue sih Karena fighting style nya easy gitu kan Cuman yang susah disini ada ini sih Apa sih Gomu Gomu V2 ya Atau Gomu Gomu Gear 2 Ada baru sekarang Dan itu lumayan susah dapetin Tapi itu Nanti lah Di video selanjutnya Kalo misalkan gue udah dapet temen-temen ya So ya Kita akan coba aja Saibok temen-temen ya Dimana ini semua Skill nya Hampir semua Itu hyper armor pak Jadi kita coba aja nih ya Kita contohin ke si ini nih Ke anak bocil aja nih Kita contohin ke anak bocilnya aja cuy ya Kita coba skill pertama Machine gun Blow Temen-temen ya Kita coba machine gun blow Ini mirip-mirip kayak Genos anjir nih Kalian liat ya Nih liat Hyper armor 1 ya Dan damage nya 500 Liat gak sih That's so big man Laser pulsar Hyper armor kedua GG gak sih guys Itu yang kedua Laser pulsar Lalu terbang Terbang pun Hyper armor See Gue masih bisa terbang Bahkan walaupun udah gue dipukul sekalipun Gue masih bisa terbang Gila ini OP Parah banget pak Ini sumpah Saibok pak Lalu ada self repair Dimana ini Ya self repair Jadi Oh Oh my god Terbang dulu Terbang dulu Terbang dulu Kita self repair dulu temen-temen ya Self repair Dimana ini adalah Ngeheal sama kayak di King Legacy Cuman kalian perhatiin dah Gak pake stamina sama sekali cuy Kalian ngeheal gak pake stamina Gokil gak sih Gokil gak sih Dan kalo kalian perhatiin dari tadi Hampir semua skillnya Saibok itu gak pake stamina cuy Paling awal-awalnya doang Kayak Machine Gun Blow nih Liat Cuman awal-awalnya doang Tapi abis itu Dia gak pake stamina Gitu kan Laser pulsar juga sama Liat Kalian tahan Buka Udah gak ada stamina ya Lalu yang Missile Shower Ini skill yang sangat gue suka pak ya Missile Shower Dimana ini Kalo misalkan status Status Saibok Master Kalian gede kayak gue ya Itu damagenya sakit banget pak Yang si Missile Shower Kalian liat nih ya Missile Shower Liat Gak pake stamina sama sekali guys Dan itu lama banget Lama banget Bisa sampe 100 hit Lebih something gitu lah Dan abis ini kita coba Damagenya di Di factor ya deh Kita coba damagenya di factor Temen-temen ya Gila liat gak Gak pake stamina sama sekali Lalu skill yang C nya Obliteration Rush Dimana ini ya Ngeras Jadi Look at the damage Boom 1-10 Gila gak sih Gila gak sih Ini top notch banget sih Dan ini semua skillnya Hyper Armor Seperti yang gue bilang tadi ya Termasuk Missile Shower Liat Sialan Gue ngelek Itu gue ngelek Tapi kalo misalnya kalian pake Itu kalian tetep bisa pake itu Nih Kita nantepak aja Pergi kamu Gitu kan Kita machine gun Blow Buh gila Sakit-sakit banget loh Machine gun blow Kita coba deh Yang tadi gue bilang Missile Shower Kita akan coba cuy ya Sesakit apa Missile Shower ya Gue bisa bilang ini bahkan Hampir setara sama Light Ray nya Pika-pika Mirip Mirip lah Terus ini terbangnya juga Tapi cuma terbangnya Emang agak lama sih Terbangnya Terbangnya nih Emang agak lama Temen-temennya Waduh udah mulai Kebuka ke anjing No Mereka duluan No Kita langsung aja coy Missile Kalian peratin damage ya Shower Look at the damage man I mean look at the damage Look Look the damage Sampai seribu lebih cuy Liat hitnya berapa tuh 70 80 90 1800 guys Itu untuk gerakan Yang gak pake stamina cuy Kalian Bisa bayangkan lah ya Dan gue dapet Cyborg gear lagi Ya Gue udah banyak banget Cyborg gear ya Banyak banget Cyborg gear Cyborg gear gue udah banyak banget Tapi ini Cyborg gear Kalo misalkan kalian udah Udah 6 Dan udah kebuka semuanya Jangan dibuang Cyborg gear ya Karena kalian bisa pake Untuk update disini cuy Jadi kalo kalian ngomong lagi sama dia Itu kalian bisa update nanti Nih Kayaknya kalian ngomong aja Eh dapet outfit juga Secara gratis Kalo misalkan kalian udah Menyelesaikan semua skillnya Kalian dapet outfit gratis Nah ini upgrade pak Kalian bisa upgrade ya Butuh 35 Cyborg gears Untuk ngaikin lagi Extra damage nya Dimana damage nya tuh Sebenernya udah sakit Ditambah sakit lagi Tambah Tambah sakit lagi guys Lalu defense Ini ya general ya Defense secara general 10% extra HP Dan stamina 10% extra stamina 25 Cyborg gear 29 35 Cuman gue gak tau nih Kalo misalkan gue udah upgrade Apakah gue masih bisa upgrade lagi Atau engga Nah itu gue gak tau Kalo kalian tau Komen di bawah aja ya Tapi gue belum sih Gue belum nyampe sebanyak ini Karena gue farming nya Dari kemarin Belum nyampe segitu Temen temen ya Gue baru nyampe 17 So ya Ini Cyborg Salah satu Race Dan salah satu fighting cell Paling open Tuh saat ini pak Jadi kalo kalian dapet Selamat cuy Gue yakin Kalian gampang banget Untuk mendapetin legend dari chest Pake banget Pake banget Gak bohong gue Gampang banget temen temen ya Karena ini skill Gak pake stamina Skill ini tuh gak pake stamina Damage gede Kalo kalian pake pika Combo sama pika Dengan pika Cuman maksimal aja Status dia kan cuman 500 kan Status pika tuh maksimal Cuman 500 aja tuh Damage nya udah mentok guys Jadi kalian gak perlu Damage gede-gede Untuk pika gak perlu Statusnya banyak-banyak 500 tuh udah maksimal Terus kalian bisa pake sisanya Ya untuk Cyborg Master nih Jadi damage kalian tuh 2 pak ya Jadi kalo kalian main Kayak factory gini Gue yakin damage kalian pasti Top 1 lah Kalo gak top 3 Paling gak top 3 lah Paling gak top 3 Karena di top 3 Di factory ini Kalian bisa ngedapetin legendary Jadi yang 1, 2, 3 Nah itu dapetin legendary Gitu temen temen ya Easy busy banget ya Itu aja kayaknya Untuk update kali ini Banyak sih sebenernya sih Ada grip ya Sekarang ada grip-grip baru juga Cuman Ya to be honest Gue gak terlalu peduli Sama grip-grip ini sih Karena ini biasanya Yang pake orang-orang pvp gitu Cuman Ya kalo kalian suka Kalian bisa dapetin aja gripnya Dapetin dari laun boss Atau kalian bisa gacha Di tempat trade hub gitu Temen temen ya Nah ini masih 3 Gue skip dulu dah Karena gue abis ini baru Kita laun-laun temen ya So ya Itu aja temen temen ya Untuk video kita kali ini Kalo misalkan masih ada Yang kalian belum tau Kalian bisa komen di bawah Siapa tau gue bisa kasih tau Thank you buat kalian semua yang nonton Dan di bawah sana akhir Like yang suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe yang mau Gak usah Kita ketemu lagi temen temen Video berikutnya Bye bye Ciao Bye 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 Terima kasih.